Baru-baru ini ada film dokumenter baru bernama Dirty Woods, karya Dandi Laksono. Sebelum kita terbawa arus, saya mau kita bersama-sama cermati fakta-faktanya. Sini saya akan jelaskan. Reklamasi untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Dikenal dengan karya-karyanya yang dirilis menjelang pemilu. Dandi Laksono seolah-olah punya agenda terselubung. Ingat, rayuan Pulau Palsu diklaim sukses, tapi apa iya? Ironis ya, kritik keras tentang reklamasi, malah yang dikritiknya yang menjalankannya. Sexy Killer pun ditunjukkan untuk menge-attack Pak Jokowi. Tapi apa dampaknya? Dandi mencoba riding wave kasus 212 dengan rayuan Pulau Palsu. Dan lagi-lagi menyerang Pak Jokowi lewat Sexy Killer. Tapi bukannya kritik yang membangun, malah opini yang dipaksakan. Dan sekarang, Dirty Votes, sebuah film yang kabarnya punya echo opini salah satu paslon. Bukannya dokumenter, ini lebih mirip kampanye terselubung ya, kelihatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini, mulai dari krunya hingga sutradaranya, terang-terangan mendukung capres lain. Berlagak sebagai aktivis yang ingin berbicara tentang negara, padahal mereka mendukung paslon tertentu. Ini bukan pendidikan, melainkan propaganda terang-terangan untuk menjelekan nama presiden kita. Berhati-hatilah dengan yang mengklaim sebagai aktivis, namun sejatinya berdukung capres lain. Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini, karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita, dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Ada isu hoax baru datang dari kalangan buzzer. Mereka bilang, Pak Prabowo dirugah melakukan swap atau penggelapan transaksi pesawat miraj dari Qatar. Ini adalah permainan media sangat busuk dan sudah kelewat batas, apalagi mendekati hari pencoblosan. Nama saya Muhammad Lutfi. Saya sudah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di bawah Pak SBY dan Pak Jokowi keduanya, sebagai Mendak ke-28 dan ke-33. Sini saya akan jelaskan. Miraj 2000-5 adalah pesawat tempur dari Perancis yang saat itu menarik untuk kita beli demi meningkatkan kesiapan tempur TNI Angkatan Udara kita. Pemerintah Qatar memang ingin menjual pesawat bekas tersebut dan transaksi yang dilakukan secara tunai. Namun, pemerintah Indonesia ingin membelinya dengan cara hutang. Atas dasar itu, Indonesia menggunakan agen perusahaan dari Republik Ceko. Namun, karena keterbatasan anggaran kita, pembelian dengan cara hutang ini akhirnya batal dilaksanakan. Inilah fakta yang sesungguhnya. Kalau barang saja belum ada dan dealnya ditiadakan, kok bisa dikatakan korupsi? Di mana pemikiran kritis dan logisnya? Ini satu latihan untuk berpikir logis. Video atau informasi yang kamu lihat itu disebar oleh buzzer atau resmi dari tim ses sebuah paslot. Kalau buzzer-buzzer saja, semakin dipertanyakan dohoksnya. Gossip ini yang dibahas buzzer 4 hari sebelum pilpres, apakah bukan framing atau pembusukan politik? Saya mohon Anda semua untuk berpikir kritis, logis, menggunakan fakta, dan data yang ada di hari-hari menjelang pemilu ini. Semoga sekarang sudah jelas. Udah nonton Dirty Vot belum? Udah nonton Dirty Vot belum? Gue nontonnya Dirty Pazlon, yaitu Pazlon yang mempolitisasi agama. Dan juga nonton podcast yang katanya, Wong saya suka boh, ket kok. Terus gimana dengan dugaan 31 ribu suara terlupakan well? Seri kayak film-film kejar tayang gitu, ya wajib diapresiasi lah. Ya cukup menghibur, kita kasih nilai 11 perseratus. Tapi video kayak gitu nggak ngaruh dengan pilihan gue. Karena gue tegaskan lagi, suara gue adalah suara yang independen. Suara gue nggak bisa dipengaruhi sama siapapun, bahkan termasuk orang tua dan juga ulama. Disclaimer dulu, karena orang satu suka fitnah. Jadi aku tegasin, wallahi video ini nggak dibayar sama siapapun. Yang pertama, coba cari tahu siapa sutradaranya orang yang ingin Papua Merdeka. Terus pengkhianat bangsa kayak gini harus aku percaya. Sorry, ya. Terus coba cari tahu lagi siapa aktornya, ada rekam jejaknya. Terus ini kalian lihat orangnya. Terus ini juga. Udah capek-capek nonton, terus di akhir video salah empat jari. Salah empat jari, empat itu satu ditambah tiga kerja kelompok nih. Di dalam sini tuh kan banyak yang menjelekkan Pak Jokowi. Lah, Pak Jokowi kan petugas partai. Kalau cuma petugas partai, salah. Ini yang berkuasa, sama tuh kayak kasus ham lah, inilah, teg kucing lah. Mana ada prajurit yang salah, yang salah itu selalu komandannya. Gue kerja di dunia digital marketing. Gue bisa berasumsi ini adalah black campaign. Salah satu output black campaign itu apa ya? Memang harus terlihat netral biar lebih percaya gitu kan. Ya gue kasih contoh, pada saat isu palestinan meledak, gue ditawarin banyak endorse, tapi semua gue tolak. Tapi ada pendakwah TikTok, pendukung yang memanfaatkan isu palestina untuk endorse kok. Tiga ya. Capek-capek, boykot produk Israel. Eh, malah dukung partai yang katanya islami, malah bestian sama Amerika. Rugi dong. Katanya bahas ham 27 ribu orang palestina meninggal. Amerika menggunakan hak veto-nya untuk menggagalkan gencatan senjata. Itu yang dibahas. Intinya musuh dari musuh gue adalah temanku yang kayak gini gak ngaruh sama gue. Panik lu, jangan lupa ya. Nyoblos guys, nyoblos. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Sepertinya para tetangga, dua kubu sebelah ini, kanan dan kiri, sedang sibuk kebakaran jenggot. Ada yang bikin seluruh dokumenter, ada yang sibuk nembakin peluru-peluru hoax. Entah kemarin ngomongin korupsi pesawat yang gak kebeli. Gimana coba mau korupsi uang yang pesawatnya aja gak kebeli? Ini adalah permainan media sangat busuk dan sudah kelewat batas, apalagi mendekati hari pencoblosan. Pembelian dengan cara utang ini akhirnya batal dilaksanakan. Inilah fakta yang sesungguhnya. Kalau barang saja belum ada dan dealnya ditiadakan, kok bisa dikatakan korupsi? Di mana pemikiran kritis dan logisnya? Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung di 02? Saya ini akademisi. Kalau ibu memang rasa diri ibu adalah seorang akademisi, harusnya ibu itu berpikir sebelum berbicara. Sebelum luar statement-statement ibu itu. Ingin bertemu dengan saya, saya tanya untuk apa? Untuk dua hal. Salah satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Kalau mau bergabung yaudah ibu, deklarasi saja. Kemudian bekerja. Yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung. Dia bilang, waduh saya udah sering ngejelekin. Gibran, dia bilang. Ini deh, saya liburan ke Eropa dulu satu dua minggu ini. Liburan satu dua minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan kembali. Saya akan deklarasi. Akan join, gabung lah. Dia bilang, tapi saya harus mikirin alasannya nih. Exitnya, beliau bilang lebih tepat. Exitnya, alasannya. Karena selama ini saya kan udah ngejelekin. Biar kelihatan bagus alasan saya. Ya ibu, pikirkan saja silahkan. Saya bilang gitu. Makanya ibu, kalau benci sama seseorang, gak suka sama seseorang, jangan dijatuhin sampai nyusep, apalagi di depan publik. Ketika mau nolong, malu kan? Atau ibu gak punya malu memang. Karena ibu sebenarnya dekat sama orang-orang ini. Dan ini adalah semua rencana daripada apa yang kalian sudah susun. Hanya untuk semakin menjatuhkan orang yang kalian tidak suka. Pernyataan yang dua tahun itu bukan datang dari saya. Beliau menyatakan, ini gimana kalau sudah dua tahun? Atau mungkin lebih cepat kalau, ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang, bisa aja Pak Prabowo diracun? Dia bilang gitu. Aduh, saya juga gak habis pikir. Seorang akademisi pikirannya sangat picik. Bicara tentang ngeracunin dan ambil alih kekuasaan. Oh, come on lah. Ajarilah kami-kami ini yang bukan akademisi. Suatu hal yang positif, yang baik gitu loh, Bu. Beliau menyampaikan seperti itu. Dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya. Berdua. Tapi ada empat orang. Ya, ada satu orang dibawa oleh Ibu Koni. Ada satu orang lagi yang ketua temi dia, Pak Prabowo. Aduh, Bu Koni, Ibu Koni. Kalau saya jadi Ibu, saya gak tahu harus taruh muka saya dimana lagi. Ini bukan terjadi satu kali, Bu. Ini udah berkali-kali. Sering kali kok saya bahkan melihat Ibu bikin hoax kesana kemari, akhirnya Ibu tutup sendiri. Dan kali ini, Pak Rosan bahkan berani mengajak seseorang untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi sebenarnya. Kalau Ibu memang liat minta jabatan, ya ngomong aja gitu loh, Bu. Kalau gak sesuai, gak usah tantrum gitu. Lagi pula, apakah ini contoh seorang akademisi yang patut dicontoh? Apakah ini akademisi yang selalu dibangga-banggakan? Kalau saya sih, lebih baik tidak jadi akademisi, tapi setidaknya tidak minta-minta jabatan kesana kemari. Ada yang komen di video aku sebelumnya, Bang, bahas film Dear Dearborn. Sebuah desain kecurangan pemilu 2004. Dan didalangi oleh tiga orang di bawah ini. Dan kalian apakah tahu tiga orang ini siapa? Ini yang kenalan dulu kita ya. Yang pertama, Bang Ferry Amsari. Adalah seorang kritikus atau yang sering mengomentari tentang kegiatan-kegiatan politik di Indonesia. Yang kedua adalah Mbak B. Fitri Susanti. Adalah ahli hukum tata negara sejak era reformasi. Ini orangnya. Dan yang terakhir adalah ada sang penggiat anti-korupsi. Yaitu Bang Zainal Arifin. Tapi ketiga orang ini adalah apakah kalian tahu? Ini aku kasih tahu. Prop Mahfud MD bentuk tim percepatan reformasi hukum. Libatkan B. Fitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mukhtar. Ya, mereka masuk di tim percepatan Pak Prop Mahfud MD. Dan Bang Ferry adalah salah satu tim suksesnya. 01 Muaymin Iskandar. Pantesan ya, pantes, pantes. C. Imin nge-tweet di twitternya ada yang sudah nonton Puto temannya sendiri, Bang Ferry. Ada kedekatan nih. Jadi ini salah satu film Black Camping sih menurut aku. Terus film ini adalah yang dibuat oleh orang tiga Bang Zainal Arifin Mukhtar, B. Fitri Susanti, dan Ferry Amsari. Ketiganya mengungkapkan berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merosak tatanan demokrasi. Yang merosak tuh kalian. Yang kita harusnya di masa tenang. Kalian ngeluhari film ini di salah satu akun kalian. Apakah ini film udah titipan ya? Dan Bang Zainal Arifin adalah salah satu pendukung 03 berputusan sama Cak Lontong yang marah-marah pas kampanye di Banyuwangi. Siapa yang tunjuk 02? Ini hajatan 03. Bang Zainal Arifin, apakah ini titipan filmnya? Dan Mbak B. Fitri Susanti sendiri adalah tim Progmafud. Ya Allah. Ternyata ada dalang di film ini. Bang Ferry adalah salah satu pendukung 01. B. Fitri adalah tim sukses atau tim dari Progmafud. Dan Bang Zainal adalah tim 03 juga. Kenapa kebanyakan membicarakan 02 dan Pak Jokowi? Sedangkan 01 dan 03 itu sedikit. Cuma berapa menit ya? Terus di akhir video itu kenapa ada salam 4 jari? Semoga yang bisa bantu jawab pertanyaan saya. Ada yang jawab kerja kelompok antara 01 dan 03. Wah, wah, wah. Salam 4 jari. Bisa kalian lihat di sumber YouTube-nya menit ke 1 jam 56 menit 40 detik ada kredit yang salam 4 jari. Begitukah titipan film ini? Menurut kalian gimana film ini? Menyesatkan di masa tenang adanya film ini yang bikin orang resah? Tidak. 02 tetap menang sekali putaran. Komen? Mari kita diskusi ya. Jangan mau tertipu sama film Dirty Vogue. Film Dirty Vogue. Luar biasa. Saya pribadi mengucapkan terima kasih ya kepada 3 pakar rukum tata negara yang menjadi aktor. Bang Ferry Amsari, Ubi Fitri, Bang Zainal Arifin, dan Sang Sutradara juga. Bang Dandilakson. Luar biasa. Karena apa? Kalianlah termasuk sama produser juga ya. Kalianlah yang membuat ricuh negara ini. Masyarakat. Jadi nanti kalau gara-gara film ini masyarakat ricuh kalian berlimalah yang bertanggung jawaban. Karena apa? Kalian publish di masa tenang. Kemarin masa kampanye berbulan-bulan kalian kenapa? Terus kenapa juga Bang Dandilaksono selaku Sutradara berlindung di balik kata-kata edukasi ini. Ada? Saya tunjukin. Ya kan? Dia berlindung bilang saya ingin mengedukasi. Mengedukasi menjelang pemilu. Edukasi dari mana? Ini hanya menurut saya film ini hanya ingin meng-brandwash yang mencuci otak kita. Ya. Mengadu domba antara kita masyarakat dan Presiden Jokowi. Agar apa kita masyarakat membenci Presiden Jokowi? Mempertanyakan, meragukan kepemimpinannya hanya itu untuk ada yang lain. Ya. Dan mengerikan kalian gak etis gitu loh. Undang-undang sudah memberikan masa tenang 3 hari untuk agar pemilih bisa berpikir dengan tenang menganalisa mendalami mana yang mau mereka pilih. Kalian malah berusaha mencuci otak kita pemilih semua untuk benci dengan Presiden Jokowi dan pemerintahan dan birokrasinya. Hebat kalian. Ya. Makanya saya nilai film ini nol besar. Saya gak ada masalah kalau kalian ingin mengkritik pemerintahan satin dan birokrasinya dengan menggunakan film. Gak ada masalah. Itu kreatif malah. Bagus. Dan ini juga negara demokrasi. Bebas berpendapat. Silahkan monggong. Tapi harusnya kalian lebih netral. Ya. Semua kalian bahas jangan hanya melulu Pak Presiden Jokowi pemerintahan, birokrasinya dan kompok tertentu yang kalian bahas yang kalian kritik disitu. Harusnya semua rata dengan kompleks gitu loh. Kurang datanya itu. Ya. Jadi agar message dari sutradara kalian tadi untuk mengedukasi masyarakat masyarakat sampai benar-benar kalau ini menurut saya bukan malah mengedukasi ini memprovokasi agar ricu masyarakat gitu loh. Bedakan antara edukasi dan provokasi ini Pakar Rukum Tata Negara dan sutradaranya gak tahu bedanya itu. Tapi gak ada masalah kawan-kawan silahkan tetap nonton aja karena kan mereka udah capek buatnya. Ya kan. Dan keluar duit juga apalagi yang buat tiga pakar Rukum Tata Negara Indonesia terbaik. Ya kan. Ini semua orang yang maksud ini ada berita gitu. Tapi saya percaya lah masyarakat Indonesia semua udah pintar pasti tak akan terprovokasi dengan film dokumenter receh seperti ini. Terima kasih kawan-kawan. Gimana menurutkan kawan-kawan coba tuliskan kawan-kawan. Kalian bisa lihat ini mata aku lebam. Ini aku habis nangis karena aku tuh habis nonton film Dirty Vote yang mengupas tentang kecurangan Pilpres 2024. Ya walaupun ini belum belum mulai ya. Belum pencoblosan. Tapi film dokumenternya udah muncul. Kalian tau kalo gue di VTV gue sebelumnya gue adalah Prabowo garis keras guys. Dan sumpah setelah nonton film ini gue jadi berubah 180 derajat. Tadinya gue mau coblos Prabowo. Dan setelah gue nonton film ini nih liat mata gue sampe lebam gue habis nangis guys. Ini mengubah cara fikir gue sih. Dan setelah ini 14 Februari besok mungkin gue akan mencoblos Gibran sesuai arahannya dari Kaesang ya. Gue akan coblos itu bagian hidung atau matanya. Gue gak jadi nyoblos Prabowo. Gue gak jadi. gue mau coblos Gibran. Thank you dirty vote. Sudah merubah cara pandang atau cara berpikir gue. Sedih banget gue.